Kali ini kami akan membawakan kisah-kisah teladan yang terjadi pada zaman diutusnya Nabi Musa alaihi salam. Kisah Nabi Musa alaihi salam telah diabadikan di dalam Al-Quran. Nama Nabi Musa di Al-Quran disebutkan sebanyak 136 kali. Nabi Musa alaihi salam merupakan salah satu Nabi dan Rasul yang dikaruniai mukjizat luar biasa oleh Allah SWT. Nabi Musa merupakan Rasul Ulul Asmi dan termasuk salah satu dari empat Nabi yang dikaruniai kitab, yaitu Kitab Taurat. Nabi Musa dijuluki Kalimullah yang berarti, orang yang berbicara dengan Allah. Nabi Musa diperintahkan untuk mendakwahi Fir'aun yang zalim dan membawa Bani Israel keluar dari penindasan bangsa Mesir. Menurut beberapa riwayat, umur Nabi Musa berusia 120 tahun. Pada zaman Nabi Musa, banyak sekali kisah-kisah teladan yang terjadi selama itu. Berikut ini kami rangkumkan kisah-kisah teladan yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Pada zaman Nabi Musa alaihi salam, terdapat sepasang suami istri hidup miskin selama bertahun-tahun. Mereka merasakan kerasnya kemiskinan dan menjalannya dengan penuh kesabaran. Saat berbaring di tempat tidur, sang istri tiba-tiba bertanya kepada suaminya. Bukankah Nabi Musa itu Nabi Allah yang bisa berbicara dengannya? Sang suami kemudian menjawab, Ya, memang benar. Sang istri berkata lagi, Kalau begitu, kenapa kita tidak pergi mendatanginya dan mengadukan keadaan kita kepadanya? Kita meminta kepadanya agar berbicara kepada Allah tentang keadaan kita, agar nantinya kita bisa hidup senang dan berkecukupan selama menjalani sisa hidup kita. Sang suami kemudian menjawabnya. Kalau begitu besok kita menghadap Nabi Musa. Keesokan harinya, keduanya mendatangi Nabi Musa dan menyampaikan keinginan tersebut. Nabi Musa pun menemui Tuhannya dan menyampaikan keinginan keluarga tersebut. Sedangkan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi ini yang tersembunyi darinya. Allah kemudian menjawab permohonan dari Nabi Musa. Sampaikan kepada mereka bahwa aku telah mengabulkan permintaan mereka, dan aku akan memberi mereka kekayaan, tetapi selama satu tahun saja. Pasangan suami istri ini sangat senang dan gembira luar biasa mendengar kabar tersebut. Tidak lama kemudian, rezeki mereka melimpah berdatangan dari arah yang tidak disangka-sangka. Hingga pada akhirnya, mereka menjadi keluarga kaya raya di tengah masyarakat. Kehidupan mereka pun mulai berubah dan mereka hidup senang dan bahagia. Di tengah kebahagiaan itu, sang istri tiba-tiba berkata kepada suaminya. Ingatlah suamiku, kita diberi kekayaan ini hanya satu tahun saja. Dan setelah itu kita akan jatuh miskin lagi seperti sedia kalah. Sang suami kemudian menjawab, Ya, aku tahu akan hal itu. Sang istri kembali berkata, Kalau begitu, kita gunakan saja kekayaan ini untuk berbuat kebaikan dan membantu banyak orang. Suami pun setuju dengan gagasan ini. Akhirnya, mereka membangun rumah singgah di persimpangan jalan yang dilewati para musafir. Rumah ini dibangun dengan tujuh pintu. Masing-masing pintu menghadap ke jalan yang berjumlah tujuh persimpangan. Keluarga ini pun mulai menyambut setiap musafir yang datang serta memberi mereka makan dan tempat singgah gratis siang malam. Satu tahun yang ditetapkan, kini telah lewat. Akan tetapi, keluarga ini tetap hidup kaya dan terus membantu para musafir serta memuliakan tamu yang berdatangan. Mereka pun lupa dengan tenggat waktu yang sebelumnya sudah ditetapkan Allah. Menyaksikan hal demikian, Nabi Musa pun heran. Lalu bertanyalah Nabi Musa kepada Allah seraya berkata, Wahai Tuhanku, Engkau telah menetapkan syarat kepada mereka hanya satu tahun. Sekarang sudah lewat satu tahun, tetapi kenapa mereka tetap hidup kaya? Allah kemudian menjawabnya, Wahai Musa, aku membuka satu pintu di antara pintu-pintu rezeki kepada keluarga tersebut. Lalu mereka membuka tujuh pintu untuk membantu hamba-hambaku. Wahai Musa, aku merasa malu kepada mereka. Wahai Musa, apakah mungkin hambaku lebih dermawan dariku? Maha suci engkau ya Allah, Wahai Zat yang lebih pemurah dari semua pemurah. Wahai Zat yang lebih pengasih dari semua pengasih. Jawab Nabi Musa alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, Sesungguhnya jika kamu bersyukur, Niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, Maka pasti azabku sangat berat. Quran Surat Ibrahim Ayat 7 Demikianlah kisah teladan mengenai kisah suami istri yang miskin. Seperti diketahui, Dari kisah teladan suami istri yang miskin ini, Kita bisa mengambil pesan moral yang penuh makna. Jika orang yang beramal soleh, Maka ia akan mendapatkan kehidupan yang baik, Mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Memperoleh petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, Mendapat ampunan, Serta mendapat pahala yang besar. Oleh karena itu, Marilah kita ajarkan anak kita untuk hidup beramal soleh sejak dini. Nabi Musa alaihi salam adalah seorang nabi yang mampu berdialog langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kali hendak mohon doa, Nabi Musa naik ke bukit Tursina. Di atas bukit itulah Nabi Musa akan berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa sering bertanya, Dan Allah akan menjawab langsung pada saat itu juga. Ini kelebihan Nabi Musa yang tidak dimiliki oleh nabi lain. Suatu hari, Nabi Musa telah bertanya kepada Allah tentang siapakah orang yang menjadi tetangganya di surga nanti. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab dengan menyebutkan dengan jelas nama, Kampung, Serta tempat tinggalnya. Setelah mendapat jawaban, Nabi Musa turun dari bukit Tursina dan terus berjalan menuju tempat yang diberitahukan tersebut. Setelah beberapa hari berjalan, Akhirnya sampai juga Nabi Musa ke tempat yang dimaksud dengan bantuan beberapa orang penduduk di situ. Nabi Musa pun berhasil bertemu dengan orang tersebut. Setelah memberi salam, Nabi Musa dipersilahkan masuk rumah dan duduk di ruang tamu. Namun, Tuhan rumah itu langsung tidak melayani Nabi Musa. Dia justru masuk ke dalam kamar dan melakukan sesuatu di dalam rumah itu. Tak lama kemudian dia keluar sambil membawa seekor babi betina yang besar. Babi itu digendongnya dengan hati-hati. Melihat hal itu, Nabi Musa terkejut melihatnya. Ada apa ini? Kata Nabi Musa berbisik dalam hatinya yang penuh dengan keheranan. Babi itu dibersihkan dan dimandikannya dengan baik. Setelah itu babi dilap sampai kering dengan handuk lalu dicium dan dipeluknya. Kemudian diantarkan kembali ke dalam kamar. Tak lama berselang, Laki-laki itu keluar dari kamar lagi dengan membawa seekor babi jantan lebih besar dari betina yang tadi. Kemudian dilap hingga kering dengan handuk dan dibelai-belai, Dipeluk, Dan dicium dengan rasa haru dan kasih sayang yang melekat. Babi itu kemudian diantar ke dalam kamar rumahnya. Sama seperti perlakuan babi sebelumnya. Selesai kesibukannya memandikan babi betina dan babi jantan, Barulah ia melayani Nabi Musa. Wahai saudaraku, Apa agama kamu? Tanya Nabi Musa. Kemudian laki-laki itu menjawab, Agamaku Islam wahai Nabi Musa? Lalu, mengapa kamu membelai serta memperlakukan babi seperti demikian? Tanya Nabi Musa dengan heran. Wahai Tuhan, Sebenarnya kedua babi betina dan jantan adalah ibu dan ayah kandungku. Oleh karena itu, Mereka telah melakukan dosa yang sangat besar kepada Allah Maha Kuasa segala-galanya. Lalu Allah telah mengganti wajah mereka menjadi babi yang buruk rupa. Soal dosa mereka dengan Allah, Itu soal lain, Itu urusannya dengan Allah. Aku sebagai anaknya tetap melaksanakan kewajiban yang semestinya. Setiap hari, Aku berbakti kepada kedua orangtuaku. Sebagaimana Anda lihat tadi, Walaupun rupa mereka sudah menjadi rupa babi, Aku tetap melaksanakan tugasku sebagai anak yang soleh. Setiap hari aku berdoa kepada Allah, Agar mereka diampuni semua dosa besar yang dilakukan. Aku memohon kepada Allah supaya menukar wajah mereka menjadi manusia yang sebenarnya. Tetapi Allah masih belum mengabulkannya lagi. Ujar pemuda itu kepada Nabi Musa. Maka ketika itu juga, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Wahai Musa, Inilah orang yang akan bertetangga denganmu nanti di surga. Baktinya yang sangat tinggi kepada kedua orangtuanya, Walau orangtuanya berwujud rupa babi pun dia tetap berbakti. Oleh karena itu, Sang pemuda kemudian diangkat makomnya sebagai anak yang soleh di sisi Allah. Kemudian Allah berfirman lagi, Karena dia berada di makom anak yang soleh di sisiku, Maka ku terima doanya. Tempat kedua orangtuanya yang aku sediakan di neraka, Telah aku pindahkan ke dalam surga, Itulah berkat anak soleh yang berbuat bakti kepada kedua orangtuanya. Doa amal soleh dapat menebus dosa kedua orangtuanya yang akan masuk neraka Dan kemudian dipindahkan ke dalam surga. Walau bagaimanapun buruknya perangai kedua orangtuanya, Sang pemuda dengan ikhlas berbakti kepada orangtuanya. Dosa besar kedua orangtua, bukan urusan kita. Allah lah yang mempunyai kuasa atas kodrat dan irodahnya yang berlaku. Dikisahkan dalam kitab Al-Jauhar Al-Mahubuk, Bahwa suatu hari, Nabi Musa alaih salam kedatangan seorang tamu laki-laki dari Bani Israel. Tamu itu berkeluh kesah kepada Nabi Musa atas nasib yang ia derita. Dia berterus terang bahwa masa lalu hidupnya kelam, Hari-harinya hanya diisi dengan perbuatan tercela dan durjana. Akan tetapi semenjak mendengar ajaran Nabi Musa, Dirinya mengaku bertaubat kepada Allah. Hanya saja setelah bertaubat, Justru hidupnya semakin bertambah sengsara. Dahulu, banyak teman-temanku yang membantuku. Aku butuh uang untuk judi dan minuman keras, Dengan cepat mereka membantuku. Tapi sekarang, Aku hanya butuh segelas air susu untuk orangtuaku, Tapi mereka tak ada yang mau memberiku. Engkau ajarkan kepada pengikutmu agar berdoa dan tak bergantung kepada manusia. Ajaran itu telah aku lakukan dengan cara berdoa setiap waktu. Tujuannya agar Allah mencukupi kebutuhan keluargaku. Tapi lagi-lagi doaku tak kunjung dikabulkan Allah, Sehingga semakin tragis nasibku ini. Kata lelaki itu dengan penuh iba kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa mencoba menghibur lelaki dari Bani Israel itu. Lalu beliau bertanya kepadanya, Apa permintaan yang kamu panjatkan kepada Tuhan, Wahai saudaraku? Lelaki itu menjawab, Agar aku tak bergantung lagi kepada teman-temanku, Kini aku telah memiliki sepasang kambing hasil menabung dari jerih payahku. Setahun lebih sepasang kambing itu ku rawat, Tapi mereka tak kunjung juga kawin. Jadi, maksudnya kamu berdoa kepada Allah agar sepasang kambingmu itu mau kawin? Tanya Nabi Musa. Lelaki itu menjawab, Betul wahai Nabi Musa, Bagaimana caranya supaya Tuhan mengabulkan doaku agar sepasang kambingku mau kawin dan beranak-pinak? Dengan sedikit menahan rasa geli dalam hati, Nabi Musa menanyakan bagaimana cara lelaki itu berdoa kepada Allah. Laki-laki itu lalu mencontohkan doa yang biasa ia panjatkan. Ya Allah, kawinkanlah kambing peliharaanku ini. Mendengar cara berdoa seorang hamba yang belum lama bertaubat, Nabi Musa lalu mengajarkan kepadanya cara doa yang baik. Sebab, doa yang baik hasilnya juga akan baik. Nabi Musa menyarankan agar sebelum mengutarakan hajatnya kepada Allah, Agar terlebih dulu memuji Allah dan bersalam kepada Nabinya. Demikian juga sewaktu dirinya hendak menutup doa. Setelah lelaki Bani Israel itu mempraktekkan cara berdoa yang diajarkan Nabi Musa, sepasang kambing miliknya beranak-pinak banyak, dan menghasilkan air susu yang melimpah ruah. Sejak itu, berubahlah kehidupannya menjadi hamba Allah yang taat dan kaya raya. Al-Quran mengajarkan bahwa doa yang baik adalah doa yang diawali dan diakhiri dengan cara memuji kepada Allah dan menyebut Rasulnya. Allah SWT berfirman, Katakanlah, segala puji bagi Allah dan salam kepada hamba-hambanya yang dipilihnya. Quran Surat An-Namal Ayat 59 Pada masa Nabi Musa, di antara sekian kaumnya terdapat seorang laki-laki yang sudah berumur lebih dari 500 tahun. Ia adalah termasuk orang yang ahli ibadah. Ketekunannya dalam beribadah kepada Allah melebihi umat Nabi Musa lainnya. Artinya, ketika berbicara siapa paling kuat dan rajin beribadah, tentulah orang-orang akan menyebutnya. Dikutip dari buku kumpulan kisah teladan karya Muhammad Hasbalah Talib dan Zamah Syarih Hasbalah. Suatu ketika, Nabi Musa berkeinginan untuk melihat keadaan umatnya. Setelah berkeliling, di pertengahan jalan beliau mendapati seseorang yang sedang beribadah kepada Allah. Kemudian Nabi Musa mendekati dan menyapanya. Karena dia orang yang ahli ibadah dan merasa dirinya paling hebat, maka dia memberanikan diri untuk menyodorkan sebuah pertanyaan kepada Nabi Musa perihal ibadahnya. Wahai Musa, aku telah beribadah kepada Allah selama 350 tahun, tanpa melakukan perbuatan dosa sedikitpun. Lalu, di surga manakah Allah akan menempatkanku? Dengan gagah berani, ia menyuruh Nabi Musa menyampaikan pertanyaan itu kepada Allah. Nabi Musa kemudian mengabulkan permintaan orang tersebut. Sebagai seorang utusan Allah, ketika dimintai pertolongan oleh umatnya tentu beliau merasa bahagia. Nabi Musa pun kemudian bermunajab, memohon kepada Allah agar memberitahukan di akhirat kelak, di mana tempat dari umatnya yang rajin beribadah itu. Lalu Allah berfirman, Wahai Musa, sampaikanlah kepadanya bahwa aku akan meletakkannya di dasar neraka yang paling dalam. Setelah itu, Nabi Musa memberitahukan kepada orang tersebut perihal apa yang telah difirmankan Allah kepada beliau. Seketika, ahli ibadah itu tercengang mendengar berita Nabi Musa. Dengan perasaan sedih berselimut gundah ia beranjak dari hadapan Nabi Musa. Tampaknya jawaban itu terus menyelimuti dirinya hingga larut malam. Namun ada yang menarik darinya. Ia tidak sekedar memikirkan nasib dirinya sendiri. Akan tetapi juga mulai memikirkan bagaimana nasib para saudaranya, teman, dan orang lain yang baru beribadah selama 200 dan 300 tahun. Dia membayangkan terhadap orang-orang yang ibadahnya lebih sedikit darinya. Lantas, dimanakah mereka kelak di akhirat akan ditempatkan? Keesokan harinya, seorang ahli ibadah itu menjumpai kembali Nabi Musa sembari berkata, Wahai Nabi Musa, aku rela dimasukkan Allah ke dalam nerakanya yang paling dalam, akan tetapi, aku meminta satu permohonan lagi. Aku mohon agar setelah tubuhku ini dimasukkan ke dalam neraka, maka jadikanlah tubuhku ini sebesar-besarnya. Sehingga, seluruh pintu neraka tertutup oleh tubuhku ini, agar tidak ada seorang pun yang akan masuk ke dalamnya. Nabi Musa kemudian menyampaikan kembali permohonan orang tersebut kepada Allah. Setelah mendengar apa yang tengah disampaikan oleh Nabi Musa, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wahai Musa, sampaikanlah kepada umatmu itu bahwa sekarang aku akan menempatkan dia di surgaku yang paling tinggi. Dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah bahwa sedahsyat dan sehebat apapun ibadah kepada Allah, tidak akan menjamin keselamatan kelak di akhirat. Sehebat apapun ibadah seseorang, tidak pula bisa dijadikan sebagai parameter untuk memperoleh kedudukan yang mulia di sisi Allah. Hanya rahmat dari Allah lah yang akan menyelamatkan kita kelak di akhirat. Sebagai mana hadis dari Jabir bin Abdillah, bahwa Rasulullah telah bersabda, Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, kecuali dengan memperoleh rahmat dari Allah. Hadis Riwayat Imam Muslim Demikianlah kisah-kisah teladan yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Wa'ulohu alam bisawab Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.